Pada bulan suci Ramadan tahun ini, seluruh siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Murojambi serentak mengadakan program kegiatan gerakan mengaji dengan membaca Al-Quran selama satu jam di sekolahnya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa semakin memahami isi kandungan Al-Quran. Inilah sekolah SMP negeri Murojambi pada pagi hari di saat bulan suci Ramadan tahun ini. Para siswa terlihat mengambil air wudhu secara bersama-sama karena sejak awal puasa lalu, dinas pendidikan setempat mewajibkan para siswa-siswi dari SD hingga SMP untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan mengaji serta mendalami isi kandungan Al-Quran selama satu jam dalam setiap harinya di sekolah di saat bulan suci Ramadan. Para siswa dan siswi SMP negeri 11 Murojambi ini terlihat begitu husuk menyimak dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran serta berhati-hati dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka juga terlihat secara bergantian Tadarus Al-Quran dengan bimbingan langsung guru pendidikan agama di sekolah tersebut. Selain gerakan satu jam mengaji di bulan suci Ramadan, SMP negeri 11 Murojambi juga menyelenggarakan kegiatan keagamaan lainnya seperti mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar serta kegiatan tanya jawab tentang keagamaan dan keutamaan bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Apalagi adanya program sekolah mengaji ini, seluruh siswa-siswi SMP negeri 11 ini bisa mendalami pelajaran membaca Al-Quran. Panjang pendek, huruf hijayah, terus idrom, ilfa, dan izhar. Kepala SMP negeri 11 Murojambi, Suhardi, terkait kegiatan ini mengatakan, siswa-siswinya sejak awal Ramadan telah melakukan kegiatan gerakan mengaji Al-Quran. Agar para siswa dapat memahami membaca Al-Quran, di samping kegiatan ini merupakan arahan yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan Kabupaten Murojambi. Memang seluruh sekolah SMP, begitu juga SD, di Murojambi mengadakan gerakan kegiatan sekolah mengaji. Salah satu tujuannya ini untuk membiasakan anak-anak kita yang beragama Islam untuk bisa mengaji dan tahu mengaji. Kegiatan ini didukung oleh semua sekolah, begitu juga dengan SMP negeri 11 Murojambi. Sementara itu, pihak dinas pendidikan Kabupaten Murojambi mengharapkan agar sekolah di seluruh satuan pendidikan yang ada bisa mengatamkan Al-Quran agar dapat keberkahan di bulan suci Ramadan tahun ini. Satu jam setiap hari mereka mengaji, sehingga dengan target nanti seluruh sekolah bisa mengatamkan Al-Quran. Dan insya Allah nanti serentak kami, dinas dan seluruh satuan pendidikan dari jenjang SD dan SMP untuk melaksanakan hataman Al-Quran. Kegiatan pendidikan religi di bulan suci Ramadan ini merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten untuk mendidik pelajar SD dan SMP dalam menjalankan ajaran agama di kehidupan sehari-hari. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.